Intro Ditemui usaha seminar nasional tentang rencana pembangunan kawasan parlemen di gedung DPR RI Jakarta sebagai bentuk sosialisasi dan menjawab kesimpang siuran urgensi pembangunan gedung baru DPR Ketua BURT DPR RI Anton Sihombing menjelaskan Pembangunan gedung baru DPR RI sesuai perpres nomor 73 tahun 2011 tentang pembangunan gedung negara dan untuk mengatasi kelebihan kapasitas pengguna gedung yang akan meningkat usai pemilu 2019 Pro kontra di masyarakat terkait pembangunan gedung baru DPR dinilai karena kurangnya pemahaman akan kewajiban pemerintah dalam menyiapkan sarana parlemen Saya minta kesekjenan dengan melalui humasnya memberikan keterangan-keterangan yang konkret kepada media Tapi media kan berita yang lucu, yang unik itu berita yang baik bagi mereka Jadi inilah kendalanya begitu Kepala Badan Kahlian DPR RI Johnson Raja Gugug menambahkan pembangunan kawasan parlemen tidak hanya pembangunan gedung baru tetapi ada pembangunan alun-alun demokrasi sebagai sarana masyarakat menyeluruhkan aspirasi secara tertib Hal itu diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Dewan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat semakin meningkat DPR RI itu ingin menyediakan fasilitas untuk para pendemo yang melakukan kritik, yang melakukan protes Sehingga nanti demo itu tidak seperti sekarang ini di jalan Itu kan akan sangat mengganggu Nah kalau kita siapkan di sini, nah anggotanya datang ke tempat itu Nomi dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan